Oke, baik teman-teman, topik kita hari ini adalah membahas tentang sentimen indikator volatilitas indeks. Apakah itu? Sekali lagi saya mengingatkan kepada teman-teman bahwa transaksi forex adalah sesuatu yang sangat berisiko, sehingga sebelum melakukan transaksi sebaiknya mempertimbangkan toleransi resiko yang siap ditanggung dan usahakan untuk memaksimalkan keuntungan ketika posisi Anda sesuai dengan arah pasar dan kalau bisa posisinya ditambah ya ketika memang posisinya benar supaya marginnya bisa bertumbuh dengan lebih baik, jadi jangan cukup puas dengan satu posisi kalau kondisinya memang memungkinkan. Namun sebaliknya apabila posisi kita berlawanan dengan pasar, jangan berusaha untuk menambah posisi sebaiknya lakukan strategi entah menggunakan strategi cut loss atau switching atau barangkali menggunakan hedging ya, itu tergantung dari kesenangan masing-masing dalam mengelola resiko. Baik teman-teman sekalian, saya harap bahwa tampilan, cat, dan grafik bisa jelas, kelihatan, dan suara saya bisa kedengaran ya. Oke, memang tidak lazim kita membahas tentang sentimen indikator volatilistik indeks ini ya, karena ini berhubungan dengan pasar saham. Namun teman-teman sekalian, kenapa topik ini harus saya sampaikan kepada kita semua? Karena di dalam metatrader yang teman-teman punyai atau khususnya yang ada di hot forex, itu kita bisa menggunakan sentimen ini untuk bertransaksi pada indeks USA 500 atau Standard & Poor's 500. Dan dari sejak dahulu, pasar keuangan adalah kekuatan yang mendorong ekonomi global. Setiap hari perusahaan dan institusi lain mengambil kredit, menerbitkan saham, mengumumkan pendapatan per kuartar, per tahun, melakukan merger dan akuisi. Akuisisi besar. Jadi pergerakan modal ini itu membuka peluang bagi kita sebagai pedagang. Dan kebetulan di hot forex itu kan ada bisa transaksi indeks ya, jadi saya pikir ini harus disampaikan. Kalau setiap orang ditanya apa yang dicari di dalam pedagang, tentunya selalu mengatakan saya mencari keuntungan. Tidak ada seorang pun yang menginginkan kerugian di dalam pedagangan. Namun kerugian itu tidak bisa dihindarkan kan? Tidak bisa dihindari, kecuali bisa kita meminimalkannya. Itu yang bisa kita lakukan. Nah, dari 100 orang ditanya, dia selalu akan menyarankan kepada kita bertransaksi lah sesuai dengan arah trend, terutama arah trend yang kuat. Berusaha lo untuk mengikuti gerombolan yang mendominisi pasar supaya kita mendapatkan benefit dari pergerakan harga. Nah, dari 100 orang yang menyarankan mungkin hanya satu orang yang mengatakan, ya kita bisa mengambilkan kesempatan untuk copi-copi sana, copi sini, buy dan sell dan segala macam. Tetapi memang cara yang paling efektif untuk mendapatkan benefit dari pergerakan harga, baik saham, forex, maupun segala macam, itu ya harus mengikuti trend kan? Nah, mungkin teman-teman sebagian merasa frustasi ketika suatu aset tidak bergerak seperti yang diharapkan. Tapi aset tersebut hanya berkonsolidasi sideway bolak-balik. Mungkin aset pada waktu itu memang memasuki masa jeda. Atau aset yang kita transaksikan bukan aset yang umum, melainkan aset yang memang likuiditasnya kurang, tetapi volatilitasnya tinggi misalnya. Oke, itu sangat-sangat bikin kesel kadang-kadang ya. Kita tunggu-tunggu trend, nggak ada. Seperti yang saya sampaikan kepada teman-teman bahwa perdagangan yang kita lakukan secara finansial, terutama pada pasar forex, memang hampir 90% kerjaan kita yang menunggu kesempatan. Kapan kesempatan itu datang, baru kita masuk pasar. Dan kita tidak disuruh untuk mencari-cari kesempatan, mencari-cari peluang di dalam transaksi forex. Karena kesempatan itu tidak selalu datang setiap saat. Di mana kita mau trading, kesempatan itu nggak apa, ada. Jadi memang harus ditunggu. Jadi lainnya dengan kehidupan kita ya harus cari kesempatan, tetapi di dalam transaksi forex ya kita harus menunggu kesempatan. Oke teman-teman, indeks volatilitas CBOE atau yang kita kenal dengan istilah fix volatilitas indeks adalah salah satu alat analisis sentimental yang paling penting. Ini juga dikenal sebagai indeks ketakutan, fear indeks. Jadi dia mengukur jumlah volatilitas di pasar keuangan. Nah, nanti pada sesi akhir ini saya akan memberikan beberapa contoh supaya kita bisa mengerti terhadap apa yang saya sampaikan ya teman-teman sekalian. Nah, kita berbicara tentang sentimen. Nah, untuk zaman sekarang sentimen itu tidak hanya bisa dilihat daripada indikator seperti volatilitas. Tetapi media sosial pada saat ini juga menjadi salah satu alat untuk mengukur sentimen ya. Teman-teman bisa melihat bahwa kebutuhan dari setiap individu di era modern ini ya. Tiap bangun pagi mungkin sudah buka WA, buka WeChat, buka apa aja lah ya, buka media sosial, Twitter, Facebook, dan segala macem. Instagram, atau LinkedIn. Nah, biasanya banyak sekali rumor di sana. Biasanya banyak sekali promosi di sana. Biasanya banyak sekali analisa di sana. Iya kan? Jadi, memang tidak bisa dipungkiri bahwa media sosial saat ini sudah menjadi salah satu indikator untuk melihat sentimen pasar. Jadi, kapan saja. Kalau kita mau trading saham misalnya ya, mungkin ada perlunya nanti sudah harus membuka media sosial. Ada berita apa ya? Kira-kira begitu. Tidak usah buka webnya lagi ya. Nah, di dalam transaksi saham, ekuitas, ataupun jenis lainnya, adalah salah satu alat media sosial yang paling terkenal. Kalau teman-teman mungkin sudah tahu ya, itu namanya semacam Twitter, tetapi dia bernama StockTwits. StockTwits. Itu namanya. Jadi, di situ banyak sekali informasi yang terbuka. Bagaimana kita memfilternya ya, sesuai dengan aset yang kita mau perdagangkan di situ. Oke, baik teman-teman sekalian. Dan kita langsung saja ya, untuk memasuki pokok dari persoalan kita. Perlu saya sampaikan di dalam, sebelum saya lupa nanti, untuk bulan Oktober, jadi webinar kita lakukan hanya sebulan dua kali ya, pada minggu pertama dan minggu kedua. Sedangkan untuk minggu ketiga dan minggu keempat, saya tidak melakukan webinar seperti ini, tetapi mungkin mengadakan analisa live, atau berita fundamental dan teknikal itu online live-nya di Facebook ya, teman-teman sekalian. Ini perlu dicatat ya. Jadi, mulai bulan Oktober ke depan, saya hanya webinarnya sebulan dua kali, minggu pertama dan minggu kedua. Selebihnya adalah live di Facebook untuk analisa dan fundamental ya. Baik, teman-teman sekalian. Ini adalah contoh kasus ya. Saya memberikan contoh kasus dulu untuk diperhatikan. Ini adalah tampilan dari indikator Fixed Volatilitas Index. Di sini adalah sekitar tanggal 20-an bulan Agustus tahun 2015 ya. Teman-teman bisa lihat di sini, saham Amerika ditutup lebih rendah ya, setelah upaya gagal untuk rally dari penurunan 3 hari terburuk dalam sejarah Dow Jones. Karena kepercayaan investor berkurang di tengah berlanjutnya kekhawatiran tentang China dan pertumbuhan global. Nah, dari tampilan grafik ini, saya tidak menyampaikan secara detailnya ya, Fixed itu bagaimana dibuka-buka. Jadi, ini sudah terpampang di MetaTrader. Jadi, teman-teman bisa untuk melihatnya sendiri. Jadi, saya mengambil di pokok penting-pentingnya saja ya. Jadi, yang tidak penting saya tidak ambil. Karena bagaimanapun cerita nanti kita pasti akan masuk kepada strategi masuk pasar, berdasarkan fix itu bagaimana. Kalau saya ceritakan A sampai Z itu juga membuang waktu ya. Oke, ini tampilan fix dari tanggal sekitar tanggal 20 Agustus dan selebihnya itu fix naik terus ya. Berarti pasar lagi ketakutan. Jadi, kalau fix itu gambarannya menaik, candle-nya itu pasarnya lagi ketakutan. Jadi, imbasnya apa? Imbasnya SP500 ataupun pada saham Dow Jones itu mengalami, di hari yang sama, mengalami penurunan tajam. Oke. Teman-teman bisa melihat di sini, rata-rata industri Dow Jones dan SP500 ditutup sekitar 1,3 persen, lebih rendah setelah rally hampir 3 persen. Nah, pembalikan terbesar mereka ke sisi bahwa sejak Oktober 2008, masa krisis ya, jadi SP500 tetap di wilayah koreksi setelah jatuh pada bulan Agustus ini. Jadi, indeks juga mencatat penurunan beruntun 6 hari pertama sejak bulan Juli 2012. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini, compare-nya terhadap fix di sini ya. Compare-nya terhadap fix-fix bergerak ke atas dan indeks dari USA500 atau SP500 mengalami penurunan selama 5 hari di sini. Kita lihat ya, tajam sekali. Nah, mungkin teman-teman pertanyaan ya, apa gunanya ya buat saya? Karena saya kan trading forex. Nanti saya akan memberikan sedikit perbandingan bagaimana trading forex dan bagaimana dengan trading indeks. Mana yang lebih satu arah, mana yang lebih trending, mana yang lebih ranging, dan mana yang lebih menguntungkan. Hanya tinggal bagaimana kita mengatur portfolio kita. Bagaimanapun yang namanya indeks saham, karena dia mengukur rata-rata harga saham, fokus kita selalu pada long, pada buy di situ. Oke, jadi dalam satu setengah minggu saja terakhir dari data bulan Agustus 2015, SP500 kehilangan hampir 2 triliun USD di dalam kapasitas pasar. Oke, dengan 900 miliar dalam dua sesi perdagang minggu itu saja ya. Jadi di sini saja sudah kegilangan hampir 900 miliar USD di sini penurunan ya. Karena memang pada waktu itu, apa namanya, memang terjadi penurunan suku bunga pinjaman yang ada di Cina pada waktu itu ya, di bulan Agustus 2015. Kemudian otoritas hukum Cina sedang menyelidiki sekuritas, CP namanya, itu piala terbesar di negara itu pada waktu itu ya. Karena diduga melakukan perdagangan sekuritas yang ilegal. Jadi selain ada sekitar 7 atau 8 eksekutif di perusahaan tersebut yang diperiksa, dan kita tahu bahwa efeknya langsung terlihat bahwa pasar langsung kaget di situ ya, langsung mengalami penurunan. Nah ini adalah hanya contoh kasus ya teman-teman sekalian, tetapi yang paling penting nanti adalah bagaimana kita eksekusi di pasar. Itu yang paling penting kan. Kemudian teman-teman bisa lihat pada bulan Februari 2018 di gambar ini, saham Amerika juga jatuh dan sangat fruktuatif pada waktu itu ya. Kita lihat indeks volatilitas Siboy, ukuran volatilitas pasar jangka pendek itu diikuti dengan cermar, melonjak poin menjadi sekitar 30-an poin ya, level tertinggi sejak bulan Agustus 2015. Saham bagaimana efeknya ke saham? Kita lihat ya. Teman-teman bisa lihat di sini di tanggal yang sama, di bulan Februari sekitar tanggal, di sini tanggal 2 Februari 2018. Dow Jones turun 1175 poin atau sekitar 46 persen, menjadi harganya sekitar 24 sekian-sekian. SP500 kehilangan 113 poin atau sekitar 4 persen. Kemudian komposit Nasdaq juga turun 273 persen atau sekitar 3,78 persen ya. Nah ini yang bisa kita lihat ya efeknya dari fix, bagaimana dia mengukur ketakutan pasar saham di situ. Ada sesuatu yang menarik nanti bagaimana kita bisa menginterpretasikan volatilitas indeks ini dalam transaksi kita intraday hariannya. Nanti bisa dicoba ya teman-teman sekalian, karena itu menurut saya itu ada sesuatu yang sangat bagus. Dan seperti yang teman-teman lihat, tampilan fix pada masa COVID juga, kemudian untuk satu minggu belakang ini ya, belakangan ini dalam satu minggu ini kan berhempus isu pengetatan stimulus ya, tapering ya. Jadi teman-teman bisa lihat semua pada rontok ya, emas rontok, komoditas rontok, saham rontok, semuanya rontok dan fix pasti melambung. Oke, karena dia mengukur ketakutan pasar. Oke, teman-teman sekalian, jadi indeks dari CBOE adalah indeks real time ya, yang mewakili ekspektasi pasar untuk kekuatan relatif dari perubahan harga jangka pendek dari indeks USD 500. Oke, karena diturunkan dari harga opsi indeks, dengan tanggal kadar luar sa jangka pendek ini menghasilkan proyeksi volatilitas 30 hari ke depan. Nah, biasanya pergerakan dari indeks fix ini, kalau berada di atas level 20 dan 25, itu kemungkinan penurunan saham itu bisa terjadi dalam 4 minggu ke depan. Kira-kira begitu ya. Tapi tidak selalu tepat seperti itu, tetapi setidaknya dia memberikan satu indikasi. Nah, pendekatan yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah bagaimana kita menginterpretasikan fix ini dalam intraday trading, supaya bisa menghasilkan cuan di situ. Oke, teman-teman sekalian. Kemudian kita lihat, saya tidak terlalu mendasar masuknya ke dalam di situ. Tapi yang perlu saya sampaikan kan bagaimana cara membaca indikator ini dan bagaimana kita menggunakannya supaya bisa bermanfaat. Itu saja ya. Nah, di dalam perhitungan volatilitas, saya bercerita tentang penghitungan volatilitas ya, bukan tentang fix ya. Hanya berdasarkan volatilitas. Jadi ada dua cara ya untuk menghitung volatilitas ini. Jadi yang pertama, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, bagaimana cara menghitung volatilitas. Pertama, berdasarkan perhitungan statistik pada harga historis selama periode waktu tertentu. Jadi proses ini melibatkan komputasi seperti angka statistik dan sebagainya macam ya. Harga rata-ratanya dan variannya apa, saham apa, dan sebagainya. Itu adalah cara yang pertama. Cara yang kedua, adalah mengukur volatilitas melibatkan atau menyimpulkan nilai seperti tersirat oleh harga opsi. Instrumen derivatif yang harganya tergantung pada probabilitas harga saham tertentu saat ini. Nah, itu adalah dua metode. Dua metode yang digunakan untuk mengukur volatilitas. Lalu bagaimana cara kerja dari fix ini? Bagaimana perhitungannya diukur ya? Ini kan tentang volatilitas. Jadi bagaimana dengan fix? Bagaimana cara hitungnya? Oke, saya hanya berikan gambaran kasar aja ya. Jadi nilai indeks VKD itu berdasarkan menggunakan opsi SPX standar atau SPX tadi adalah SP500 ya, yang diperdagangkan. Oke, yang kadaluarsa pada hari Jumat ketiga setiap bulan dan sebagainya. Jadi ini ada sedikit apa ya. Jadi rumusnya memang secara matematis itu agak kompleks. Tetapi secara teoritis ia bekerja sebagai untuk memperkirakan volatilitas yang diperkirakan dari indeks SP ini. Dengan menggabungkan harga tertimbang dari beberapa penempatan atau variable dari SP500. Kira-kira begitu lah ya. Nah teman-teman sekalian, jadi sejak awal pada tahun 1993 fix ini dihitung sebagai ukuran tertimbang dari volatilitas dari 8 opsi put and call ya. Jadi opsi saham ya. SP100 pada waktu itu. Jadi kemudian diperbarui sesudah bekerjasama dengan Goldman Sachs ya. Salah satu head fund dan bank yang terbesar. Memperbarui metodologi untuk menghitung fix secara berbeda. Baik teman-teman sekalian, jadi ini adalah cara bagaimana kita membaca volatilitas indeks atau fix. Hal yang perlu diperhatikan bahwa fix secara dari 0 hingga 12 ini dianggap sebagai level yang cukup rendah untuk volatilitas dan untuk konteksnya nilai penutupan harian terentang untuk fix adalah 9,14 pada bulan November 2017. sedangkan fix dari skala 13 ke 19 ini kisaran yang dianggap cukup normal dan volatilitas selama 30 hari ke depan ketika fix berada pada level ini akan diharapkan menjadi cukup normal. jadi ini adalah kisaran yang rata-rata di mana harga indeks mengalami kenaikan yang cukup stabil. Sedangkan pada level di atas 20 atau lebih tinggi ini volatilitas yang terjadi pada indeks 500 rata-rata sangat fruktuatif sehingga untuk beberapa hari ke depan sini disebutkan 30 hari ke depan tetapi dalam kesaharian yang berlangsung itu bisa lebih dari 30 hari atau malah kurang dari 30 hari tetapi ini tergantung pada tekanan pasar dan kekhawatiran yang terjadi terhadap perlambatan ekonomi atau resesi ini tergantung daripada perspektif dari para investor baik teman-teman sekalian untuk lebih jelasnya kita lihat beberapa riset perbandingan harga antara FIX dan USA 500 dan bagaimana kita menggunakannya dalam transaksi sehari-hari kita langsung ke MetaTrader oke teman-teman sekalian ini adalah FIX dan US 500 untuk sementara waktu saya buat skalanya dulu ya saya buat skala di 15 kemudian di 20 saya ambil kelipatan dari angka 5 20, 25, 30, 35 oke 35 30 dan 25 oke ya jadi hal yang perlu dicatat adalah bawa dari angka 15 ke 20 ya tadi 13 ke 19 ya jadi saya ambil kelipatan 5 ini merupakan strukturasi harga yang relatif stabil tetapi kalau harga berada pada level 20 disini disana dikatakan akan terjadi fruktuasi yang berlangsung selama 30 hari dan saya tidak membuat satu batasan apakah itu akan terjadi selama 30 hari ke depan tidak ada seorang pun yang tahu bisa lebih juga bisa kurang ya ya tergantung daripada minat pasar sepanjang yang kita tahu yang terjadi volatilitas yang paling tinggi adalah pada masa pandemi ini mencapai 80 ya disekitar 80 level habis dari itu sesudah keluarnya stimulus dan bailout untuk perusahaan kita melihat rata-rata harga saham mulai stabil karena mendapat likuiditas yang besar di pasar rata-rata mereka perusahaan besar dibantu oleh pemerintah untuk bisa bertahan dalam kondisi krisis pandemi dan mulai sejak itu sampai dengan hari ini FIX sudah bermain di kisaran antara level 15 sampai level 25 dan seperti yang teman-teman ketahui kemarin pekan lalu yang disampaikan oleh gubernur bank sentralnya Amerika Jerome Powell bahwa kemungkinan tapering atau pengurangan kebijakan pelonggaran stimulus itu akan terjadi pada selesai pada pertengahan tahun 2022 ya dan itu bisa dimulai pada bulan November tetapi itu masih memiliki tingkat resiko dan ketidakpastian jadi sepertinya pasar tidak terlalu memperdulikan harta tersebut karena ini hanya sekedar wacana dan memang semua katalis yang dibutuhkan untuk mendukung program pengurangan dari quantitative easing atau pelonggaran manajer ini dalam pengurangannya ya pengetatan stimulus data yang mereka butuhkan cukup banyak termasuk dari pekerjaan kemudian inflasi kemudian perkembangan dari covid-19 itu akan menjadi input data bagi mereka untuk bagaimana mengambil satu keputusan untuk menghentikan sedikit demi sedikit dukungan ekonomi oke baik teman-teman seperti yang kita lihat daripada gambaran cat ini ini adalah tampilan dari fixed daily saya komperkan dengan 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 US 500 dan seperti yang saya katakan bagaimana kita apapun ceritanya kan bagaimana kita bisa memanfaatkan fix ini dalam trading harian baik teman-teman sekalian kita langsung ke riset aja ya riset dari beberapa data yang kita butuhkan dengan cara yang sangat sederhana hanya memanfaatkan zona supply zona demand atau menggunakan break up atau menggunakan pull back itu kita sudah bisa melakukan keputusan memasuki pasar oke kita ambil contoh ya kita ambil contoh misalnya kita start mulai dari bulan 5 kita start dari bulan 5 mulai start bulan 5 disini tanggal 31 tanggal 3 Mei tanggal 3 Mei bagaimana cara kita memfungsikan ini kita mengkomperkannya dengan USA 500 pada bulan Mei yang sama supaya kita dapat mendapatkan apa mendapatkan point entry yang lebih apa lebih mengelakkan alasan kita dalam memasuki pasar kita lihat dari bulan Mei oke bulan Mei ini adalah tanggal 3 bulan Mei tanggal 3 tanggal 4 saya buat batasan dari prioritasnya supaya gampang untuk mengidentifikasinya seperti yang teman-teman lihat pada tanggal 4 Mei 4 Mei ini disini terjadi breakout dua kali pada intraday pada time frame satu jam harga yang terbaca dari indeks kepakutan ini terjadi lonjakan yang cukup tinggi sehingga bisa kita pastikan bahwa yang terjadi pada US 500 juga akan terjadi penurunan yang kajam oke pada tanggal 4 oke memiliki pergerakan yang kurang lebih sama tidak persis benar tapi bisa kita manfaatkan nah seperti yang saya kabarkan bahwa dalam trading saham kita lebih cenderung untuk mengambil posisi beli sehingga yang kita perhatikan dari fix adalah tentang penurunannya ketika fix terjadi penurunan dan mengalami breakout seperti ini berarti pada US 500 pada US 500 kita bisa mengambil posisi ke atas pada tanggal 7 Mei pada tanggal 7 Mei disini kita melihat posisinya bahwa harga sudah terjadi breakout oke jadi kita bisa mengambil posisi beli pada index 500 oke disini menunjukkan turun fix nya sedangkan index naik oke nah kemudian pada tanggal 10 disini terjadi breakout pada sesi tengah malam kita bisa lihat disini US 500 belum terbaca bahwa dia akan turun tetapi hari keesokannya hari keesokannya kita lihat disini di hari yang sama tanggal 10 disini sudah terjadi break struktur jadi kita posisi kita yang kita beli itu bisa keluar pasar tetapi apakah di dalam US 500 kita boleh sell ya boleh saja ya karena ini produknya bisa buy dan bisa sell jadi kita bisa melakukan sell juga tetapi ingat bahwa saham adalah untuk prioritas jangka panjang jadi kita memang lebih cendung kepada ambil posisi panjang seperti disini disini terjadi double top pada intraday dan disini terjadi breakout kemudian disini terjadi pullback kembali nah kita lihat kondisi pada US 500 ini terjadi breakout ke atas dan disini ini terjadi pullback atau retest disini berarti disini kita bisa melakukan posisi panjang ke atas dan pada fix kita melihat yang terbaca adalah bahwa terjadi antusiasme untuk membeli harga saham nah biasanya pada tanggal ini saham-saham besar yang tergabung dalam US 500 ini mengalami kenaikan atau minat pasarnya tumbuh oke nah disini terjadi double top pada index 500 dan kita disini pada fix juga terlihat membentuk double bottom oke jadi mungkin ini adalah saatnya kita untuk keluar pasar ya saatnya untuk keluar pasar kita tunggu lagi kalau memang fokusnya lebih cendung kepada panjang atau beli ke atas jadi kita hanya perhatikan breakdown-nya breakout ke bawahnya yang itu paling utama supaya kita bisa melakukan pembelian pada index 500 atau saham gabungannya ini ya index rata-rata harga saham gabungan jadi seperti IHSG disini jadi pada hari yang sama kita melihat disini kita bisa melakukan pembelian untuk jangka yang lebih panjang sampai kapan kita sampai terjadi indikasi dari sini ada mendadak pada tengah malam harga naik tanggal 28 Mei itu adalah ciri-ciri bahwa posisi beli kita pada index sudah saatnya harus keluar kita cek pada tanggal 28 28 Mei oke 28 Mei disini disini ya 28 Mei sudah harus siap-siap keluar dari pasar oke kita tidak terlalu jauh kita lihat yang belakangan ini kita lihat belakangan ini indeks yang terjadi pada hari selasa disini terjadi breakdown kemudian disini ada pola pola turunnya reversal kemudian disini ada retest pada area kisaran disini hal yang sama juga terjadi pada area disini jadi ini ini adalah sebuah cermin yang bisa kita gunakan untuk masuk pasar masuk pasar dan dua hari berapa yang lalu beberapa hari yang lalu disini terjadi breakout ke atas kita cek benar gak nih breakout kita cek di apa di fix ternyata juga breakdown jadi kita bisa masih kemarin masih bisa melakukan open posisi ke atas oke teman-teman ini adalah video singkat yang saya buat karena dalam webinar sebelumnya pada resenden ada sebagian dalam sesi webinar tersebut suaranya hilang jadi saya untuk melengkapkan apa yang saya bahas kemarin dan saya berharap bahwa ini dapat berguna buat teman-teman sekalian di dalam melirik untuk mulai melakukan transaksi di US500 barangkali kalau terlalu pusing untuk transaksinya di mata uang mungkin ini menjadi salah satu alternatif atau pilihan yang layak untuk dipertimbangkan oke teman-teman terima kasih bagi yang sudah mereview kembali video ini oke jadi kesimpulannya adalah fix adalah indeks yang mengukur untuk ekspektasi terhadap volatilitas di masa yang akan datang oke ini akan cernung meningkat selama masa tekanan pasar menjadikannya alat lindung nilai yang efektif untuk pedagang aktif oke teman-teman sekalian terima kasih sudah bergabung dari webinar sebelumnya dan saya harap video yang saya buat ulang ini bisa berguna sampai jumpa pada sesi webinar berikutnya dan untuk pemberitahuan bahwa bulan oktober sesi webinar hanya akan diisi dua kali dalam sebulan dan selebihnya teman-teman bisa kunjungi facebook dari odforek indonesia untuk mengikuti siaran live-nya pada hari senin mulai tanggal 18 oktober mungkin untuk sementara seminggu sekali tetapi nanti tergantung daripada peminatnya apabila banyak yang mengikuti mungkin dalam seminggu juga bisa dibikin dua kali terima kasih